Nah kali ini kita akan menggerbek salah satu musisi yang luar biasa Masih dari kota Semarang Yaitu Distorsi Akustik Kita sambung Di dalam Di dalam namanya juga gerbek Kita gerbek di nada studio lho Nada studio Studio yang sangat religius Kenapa? Karena nada Kalau dibanding ada Oke kita langsung aja gerbek Mereka kayaknya udah biasanya kumpul disini Oke langsung aja kita masuk Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama temen-temen Distorsi Akustik Oke lor Sekarang udah bareng sama temen-temen Distorsi Akustik Sebelumnya suara ini mas mengganggu kita gerbek-gerbek mas Tapi kita bukan dari tim Satgas mas Gerbek musisi top 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 Farah karbun Oke ini dia Distorsi Akustik Bisa disingkat jadi Distrik Distrik Bukan Distro yang itu ya bukan ya Bukan Bukan Distriknya Distorsi Akustik Enak cabang Enak cabang Luar biasa ini personil lengkap nih si mas Ya Pasti kocokan semua Iya kocokan semua Semua asing Kocok asing Proyek Solo Halo vokalis Hehehe Kita Apa? Season player Hehehe Sama pas aku sih gemes Hehehe CEO nya dia Oh gitu Hehehe 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 Oh jadi manajemennya kaya gitu ya Hehehe Kita semi Profesional kan Semi Ini perusahaan CP Ud 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 Ini teman-teman kita gerbuk musisi di tempatnya di Nada Studio ya Nada Studio itu punya siapa mas ini mas Punya Bang Im Bang Im Bang Im Bang Im yang gak gabung sini ya Tadi yang ngantar kopi tadi Oh Kamu gak panjang Barista Itu istrinya Oh nyambi Berarti di Hehehe Hehehe Jadi buat teman-teman disini semua yang misalkan meh Dolan-dolan Renek itu gak apa-apa ya mas ya Oh boleh Boleh Soalnya di Nada Studio juga bisa recording juga bisa ya Bisa Bisa Bikin video klip bisa Bikin video klip bisa Mangan-mangan Bisa Bisa Masalah 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 Hehehe Oke ngomong di store si akustik Apa Gokorre Gokorre Gitu 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 Ters� Gitu 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 Kami Atau ikutin info-info di Instagram, Facebook juga Twitter kami Facebook masih aktif mas? Insya Allah Wah, sekarang bisa disambungin ya Instagram ke Facebook Seat posting-seat posting Oh iya Adminnya sama mas? KB Adminnya kalau bermasalah nggak ada yang ngaku Tapi kalau baik-baik, nggak aku ngaku Misalkan dipuji-puji Wah, aku adminnya, aku adminnya Oh iya, aku is Lalu ada yang komplain, ditulah aku, ditulah aku Atau ada diek, diek Komplainnya aku, diek Aku nih diek, aku nih diek Aku juga pas, itu pernah lihat juga mas, yang teman-teman di distrik itu Yang videoclipnya pakai model Mbak Reza Langsewu ya mas ya Itu judulnya apa tuh? Peringatkan Arena Oh iya, Peringatkan Arena ya Pas itu tahun 2019 2019 Lebih 19 ya 19 ya 19 ya, Februari ya Dengan Mbak Reza Langsewu itu Nah, yang aku penasaran tuh kenapa pakainya Reza Langsewu yang identika dengan penyanyi Dangdut Pandura ya? Iya, karena kita di Semarang Oh Dia juga orang Semarang Iya, asli banget ayu rumah ya Buk aja sih Buk aja Gak ada, misalnya lu nyambungin ceritanya, mimik mukanya apa gimana? Enggak, enggak, gue sama sekalian Kalau Mbak Reza kan enggak teman model video-video mas Dia juga isi Isi-isi suara ya Iya Di lagu itu dia featuring sama Rami terus jadi model video-video sekalian Sebenarnya Mbak Reza nya antusias, murid sekalian Mestimewa emang ya Apokalis beneran juga mas ya mas ya? Iya Apokalis beneran juga Pada apokalisnya disuai Ya itu, makanya solois pocoan Terus, kalau ngomongin ini, ini kan masih pandemi kemarin ngeluarin satu single ya? Nah, rencana tahun ini mau ngeluarin lagi enggak Mbak? Iya, tunggu aja nanti untuk single terbaru kami Udah sih Bocoran apa? Udah proses produksi tinggal mixing mastering Oh Dua insya Allah Langsung dua? Enggak, satu dulu tolong Gak kelihatan produktif Nanti 3 bulan Pulihan apa? Udah enggak meneh bareng Iya, namanya juga musisi ya Bukan mas buru 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 Kalau Nah Berarti yang kayak kolaborasi di dalam video clip tuh yang itu ya mas ya? Berarti baru sama Mbak Reza Langsewu Terus Yang abis itu Langsung itu Yang siapa? Selebgram Semarang? Dhafi Gul ya? Dhafi 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 Event-event jarang Kalau event diadakan lagi nanti digerbek kayak kemarin Hehehe Hehehe Kita sebutin kayak nih Itu pas lu cuma Mas Ess Sari aja ini ya Iya Kemarin pas launchingnya temen-temen biong-biong gitu Yang di salah satu cafe Hehehe Kan kebetulan aku juga gak MC itu sama dengan dua dableg Hehehe Tama-tama Aku udah present Mas Ada apa namanya Temen-temen keamanan gitu kan Silahkan buat keamanan Terima kasih Agini ya Pak bapak mau ini apa namanya sepatah kata dua kata gitu sambutan sambutan udah dipersilahkan ini malah dapat datang ternyata itu digireng gerepok makanya masih ini ya untuk kerumunan itu masih ya ada aturannya lah ya jarang konsep-konsep lagi terakhir nanggung tahun ini tahun ini itu di Jacksbar caranya noise insert noise Oh tapi virtual ya udah enggak banget jadi buat temen-temen yang belum mengenal disursi akustik kita berhasil menjadi band kita udah berhasil menjadi band bawah tanah tadi ngomong single barunya aku sedulnya ada dua tuh yang satu judulnya dana mardika dana mardika sama untukmu para manusia Oh itu yang mana dulu yang mau dikeluarin deh dana mardika mungkin dana mardika fiturin siapa tuh enggak apa banyak itu rame-rame kita fiturin sama temen-temen lintas disiplin ya tidak cuman melulu ke cenderita kita ada mas kesit nah dari yakin Green Sony toko asnya Fiori ini kan memet sama itu roker terus sama yang itu juga serang manita bimba glastrik ya bimba glastrik Oh berarti masuk kolega itu ya ya berapa musisi masih temen Udinlar juga itu Udinlar juga ya 7-7 musisi dari Semarang ya rata-rata dari Semarang semua ya luar kota kita nggak sanggup akomodasi Iya juga ya dan juga kan jalannya ditutup lagi masih relaksasi harus punya surat vaksin iya itu dia Oh berarti kolega tuh yang terbaru itu ya ya itu kolega yang kedua kalau yang sebelumnya itu apa mantra mantra nada kompilasi beda ya ditunggu saja ya rilisnya kompilasi mantan ada ada single kami tuan baru bernyata bekerja di situ Oh tapi rilisnya ya belum tahu nunggu panitia sana rilisnya mau dibikin ini gak nih mini-concert kita manut panitia aja mas panitianya diri sendiri namanya juga indi ya ini indi underground udah independen underground tapi kalau temen-temen di distrik sendiri nih ini album mana nih Mas dari kedua album dan juga beberapa single yang paling berpaling ngenap banget nih paling ngenap banget yang namanya karya Iya sih bener ya bikinnya berdiara-diara aku sampai ngutang loh yang ini tenang nih adilak di merk hahaha kayaknya kita di endorse mas dikit loh Mas kamu masih ada endorse Arida 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 ya emang harus gitu sih mas ya kalau nggak mau kalau si Barda mau karya juga harus bikinnya tetap harus ada perjuangan disitunya ya mas ya makanya perjuangan nyicil ya mas tapi udah lunas mas alhamdulillah apa ya alhamdulillah alhamdulillah relaksasi iya iya bener pertama itu buat teman-teman musisi kalau mungkin untuk kalian kekurangan bajet untuk dia produksi pesugian ikutlah pesugian gampang mas pesugian di Gunung Kawi mas makanya habis sekarang kontraknya teman-teman nyicil di Kawi mas Gunung Kawi kan sekarang buka BPR berarti real ya kalau latihan di sini berarti rumah rata-rata dekat daerah Cekinanti semua masih rutin apa-apa latihannya rutin kalau rumah mungkin masih ikut mertua tapi udah pada ini ya apa jenisnya berkeluarga semua ya sudah sudah beda sih keluarganya sudah beda keluarganya iya banyak-banyak dimana aja tuh di Semarang berbih mausum mahafa eser oh semarang pride semarang pride semarang pride home sweet home semarang pride kak arifuan lokal mimikah video juta-juta video video maksudnya nih manggung nindi gitu mas, apa gimana tuh, mengalir iya yang nunggu dari temen-temen mantra nanda itu kan yang udah jadi semuanya tinggal launchingnya aja sebenernya ya tapi karena pandemi jadi ke pending sampai kapan kurang terbatas ya kebetulan ini sudah ada Azen Maghrib sesuai dengan studionya mas, studio religius, Adam, Nada iya nah ini mas, sebelum closing nih ya masih penasaran sama itu mas tentang materinya yang ada video clipnya si itu siapa? Resa Lawang Sewu tadi Peringatkan Arena, nah itu materi itu gimana mas? yang nulis liriknya? oh aku, Ciko semua ya jadi itu tentang apa, bahwasanya kita menolak kekerasan pada perempuan baik itu verbal dan non-verbal hmm dan kita sebagai band sebagai band ini kita sepakat bahwasannya sah kan atau UPKS itu aja oh gitu ya jadi ya nah mantep, dan juga kalau selain tadi apa emang konsepnya distrik sendiri yang materi-materinya kayak gitu mas? ya yang ada di sekitar kita aja mas kayak Tuhan baru bernama Gadget gitu? ya itu kan soal ketergantungan manusia sekarang pada Gadget atau misalkan tongrong HP 6KB ya sehingga 2 HP bisa oke gak ada yang gak punya HP mas iya sekarang ya bahkan anak kecil juga ya karena kita menyorot ibi itu kamu semua sekarang jadi individual bukan HALIK SOSIAL lagi oooo seperti itu Cuman rata-rata kalau songwriter yang knowledge tadi, Mas Fiko apa, Mas? Fiko aja, Mas. Biar royaltinya gampang. Dan ada ini juga ya, Mas, ya? Kemarin itu ada kompilasi yang sepak mula itu ya, Mas, ya? Ya, betul. Kompilasi sepak mula digiat sama teman-teman Poligendani. Kalian bisa follow di Instagramnya, Sound of Revolution. Sound of Revolution? Di Instagram, ya? Ya, di Instagram. Mungkin dalam waktu dekat ini akan dirilis kompilasi sepak mula. Ada 17 band Semarang di situ yang benar-benar support untuk PSIS Semarang. Kalau mau submit ke situ, genre-nya bebasnya, Mas, ya? Itu udah kumpul. Matir udah terkemuk, tinggal rilis saja. Oh, gitu. Beran sana rilis bulan apa, Mas? Belum tahu juga itu. Nunggu Liga 1 jalan. Karena percuma ada anthem tapi nggak ada. Kita mau import dari OPPOL. Iya, udah juga. OPPOL. Berarti kayak sepak mula itu sendiri, berarti nggak dikompilasi sama teman-teman Poligendani ya? Ya, di inisiasi sama teman-teman Poligendani. Oh, 17 band dari Semarang udah? Iya. Sofit di situ. Wah, mantap sekali. Dan kita tunggu aja nanti rilisnya bisa dikepoin ke... Nanti kan bisa di edit ya? Song of Revolution. Song of Revolution. Siap, mantap jiwa. Nanti ada keluar tulisannya nggak di sini? Bisa. Tergantung nanti ininya apa namanya? Editornya. Dibayar nggak itu editornya? Hah? Ya, enggak. Ya, enggak. Dibayar dengan cicilan. Aduh. Kalau cicilan kan dari kerjaan. Kalau gini-gini kan. Potong tenor. Ya, untuk gerbok musisi editornya dibayar. Kasian nih. Padahal editornya apa? Dibayar dirimu sendiri tau. Iya, namanya juga komedi. Seru-flop. Oh, amat. Ngemsing-ngemsing. Dewi. Liputan-liputan Dewi. Iya. Dulu ada sih. Dulu ada tim. Cuman udah pada... Nyebar-nyebar juga. Ini facar. Fajar nih. Fajar. Fajar. Basis Opsourcing di sini. Itu dia. Kapan jadi tetap? Tari ini. Nggak. Saya nggak berharap, Mas. Ngarepan-ngarepan itu nggak ada. Soalnya kan. Kalau pandu dulu bass apa? Gitar? Dulu pandu gitar. Pandu gitar. Dan sekarang kemana? Pandu kemana, Jer? Pandu menikah. Oh, iya. Oh, iya. Gunung patung itu. Resen apa dipecat? Ya, dengan... Ya, maaf-maaf ya. Kita nggak enak ngomong di sini. Oh, gitu? Kita tolong di... Masuk. Tidak enak. Tidak enak. Ini live, Pak, Mas. Hahaha. Ya, maaf-maaf, maaf. Tidak enak. Tidak enak. Terakhir? Oh, tetap berkarya terus pokoknya. Tetap berkarya? Tetap berkarya. Terus? 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 Ya, kumpul sama teman-teman. Sama istri? Sama istri? Malam sih. Malam. Lebih utama mana istri sama istri? Istri. Istri tau. Malam bisa ngandung. Kumpul sama istri? Bisa ngandung. Hahaha. Kumpul sama istri cuma 5 menit. Sama teman-teman dari pagi sampai sore. Dilakoni ya? Dilakoni. Bojone WhatsApp-WhatsApp bareng di silent. Kok ngerti nggak sih? Clip chat. Iya, makannya itu. Bojone WhatsApp di-block. Menurut kamu. Clip chat, block. Clip chat, block. Hahaha. Oke, itu dia gerbuk musisi. Kali ini episode teman-teman distorsi akusti. CCNB. Yee. Yang tadi temannya ada yang mau masuk? Iya, iya. Iya, mau masuk. Oh, ini ada kejutan spesial ya? Di episode ini luar biasa. Kedatangan Bapak Wali Kota. Waaaaaah. Ngeri. Wali Kota bukan Semarang. Bukan Wali Kota Semarang. Jember Utara. Jem. Hahaha. Singkatan diri. Ngeri ya? Kita tunggu. Sedang dipanggil sama Mas Viko. Bicana, udah bila ini. Nah, kita sambut. Mereka, mas. Londi, bang. Di sini ya? Mereka, mas. Ah, ini kan apa lagi? Acarawan, mas. Bukan ini. Cekongnya. 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 Cekongnya, mas. Cekongnya. 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 Ada kata-kata gak, mas. Buat dunia musisi atau perbenbenan di Semarang, mas? Cekongnya. Atau kocoknya buat temen-temen distrik sendiri nih. Masukannya? Cekongnya siapa. Cekongnya, sama temen-temen distrik. Cekongnya dikurangi lah. Cekongnya. 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 Cekongnya, itu gak baik buat agama. Cekongnya. ini memang dia berlatar belakang agama hahaha tidak dia menyembah kambing soalnya hahaha tapi bagus sih diatas kereaannya mereka tetap berkarya memang itu sih memanfaatkan orang-orang di sekitarnya untuk kesombongan yang hakikinya mereka hakiki dan hakiki banyak mas kalau saya buka itu ngeri mas gak laku nanti abungnya nanti hahaha sorry sorry udah ini aja saya dikasih yang benar semuanya dikasih saking sombongnya itu dikasih ke kaki hahaha ambil nih buat kamu hahaha 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 hahahahhah hahaha hahaha haram aha hahaha 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 sama sekali dayanya korban kita itu safe Zugah katanya kalau nyembelai kambing kan di surga bakal naik kambing mereka apa mas, nyembelai apa mas? ayam gak kuat ya? buat dorongan itu ayam jodohnya dorongan mas semuanya memang ini, peminum-peminum semua gosok, bergedok sih memang face nya memang sok-sokan alim alim tapi jolim astaghfirullahaladzim gimana mas juga tanggapannya mas apa? mau nantang ini saya terserah lagi hutang jadi alat-alat mereka belum ada yang lunas di saya saya sebagai vendor alat mereka selanjutnya saya dikasih album mereka nah iya